Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial mengenai printer Canon IP2770 infusan ya yang mana ini infusannya ngangin dan sudah dihatikan tidak mau naik, ya kalau disedat dia turun lagi turunnya sangat parah ya segini ini turunnya seperti ini ya parah ya oke kita mulai tutorialnya, kita bahas satu-satu apa saja yang perlu ditangani ada beberapa penyebab tinta turun seperti ini atau penyebab selang infus ngangin yang pertama keni, keni kemungkinan sudah tidak rapat, sudah tidak vakum lagi kedua selang ketiga tabung bisa juga karena kadritnya buntu oke, kita lepas saja infusannya ini ya ini nanti kita ubah penataannya tidak seperti ini kita lepas infusannya kita lepas nanti kita tata ulang ini tidak seperti ini tidak seperti ini kita copot keninya seperti ini kurang masuk kurang mentok ini juga bisa menyebabkan mengangin ini ini gini kurang mentok kalau masing selang kekeni ini harus mentok jangan seperti ini 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 masih ada orang gak banyak gak mentok oke terus kita copot tabungnya kita cek ini patritnya dulu ya kita cek patritnya dulu penyebab tinta turun bisa karena ini apa namanya keni jangka panjang beberapa beberapa minggu ini akan membekas ya karena tercepit oleh ini akhirnya kalau bahasa jauhnya apa pingget ya seperti ini sehingga tidak bisa rapat lagi kita pastikan kadritnya tidak buntu kita refill manual dulu karena ini yang warna keluar tapi ini tidak keluar kemungkinan tintanya habis karena turun bisa juga karena buntu terakhir kita sedot ya bikin alat penyedot atau toolkit ini videonya sudah ada cara bikinnya oke sudah keluar ya berarti kadritnya tidak ada masalah kita rapatkan kita pasang keninya sisain sebelum dimentokkan dipolkan ini selanya selanya ini diantara topi keni sama patritnya kita LTCO atau LIMG dikit aja ya dikit aja jangan kebanyakan kalau kebanyakan nanti kita butuh lagi ketika kita tarik nanti sobek oke ini yang hitam terus sekarang yang warna juga melubangi melubangi ini tidak rata tidak rata bisa juga menyebabkan peninya tidak rapat nah ini lubang ini agak bulat sehingga ini tidak rapat dan harus dirapati kalau tidak dirapati maka tidak akan mudah turun jadi yang di LTCO antara topi sama kadrit bukan lubangnya yang di LTCO nanti keliru lubangnya di LTP tidak baru-baru nanti oke kita tunggu kering selanjutnya kita cek tabung infusnya kita cek tabung infusnya kita tutup semuanya kita lihat bagian bawah nah seperti ini ya tidak rapi ini tidak rapi akhirnya apa namanya kejepit nekuk dan kejepit sehingga aliran tintanya tidak lancar ya ini ini yang warna hitam nah ini ya ini kita tepuk kita benerin ini harus nah sampai seperti ini membukas ke tepuk warna ya juga diperiksa keninya kalau model seperti ini ya jangan sampai ini terlalu kecil terlalu kecil atau ada selaput plastiknya yang belum bersih terlalu diperiksa diperiksa semuanya di cek saya peragakan pakai yang ini yang biasa dipakai tabungnya model seperti ini pastikan lubang-lubang di tabung ini yang colokan ini colokan yang dapat selang ini seperti ini pastikan lubangnya normal pastikan lubangnya normal kalau ada yang sempit atau tertutupi selaput plastik bawaan pabrik cetak itu dikepresakan saja pakai kater sehingga lubangnya tidak tertutupi atau lubangnya normal tidak ada yang menyempit atau tertutup selaput plastik cetakan pabrik itu penyebabnya diantaranya itu termasuk keninya ini keninya ini kalau lubangnya terlalu kecil keninya ini kalau lubangnya keni L kalau lubangnya terlalu kecil atau ada selaput plastik bekas cetakan pabrik yang menutupi dipotong saja pakai kater seperlunya ini tidak ada ini normal ini sudah kita benerin tadi yang hitam jadi saya ulang pastikan tidak ada selang yang terpencet parah oleh penjepit ini ya ini kan ada ada jalurnya ya dipaskan pas jalurnya ini kalau pas giginya otomatis dia akan terpencet jadi selang dipaskan dengan jalurnya ya seperti ini ada jalurnya ini sehingga selang tidak terpencet ya itu pastikan selang tidak ada yang yang terpencet dan pastikan ketika selang belok seperti ini ini tidak tertekuk kalau tertekuk otomatis tinta tidak bisa jalan jadi ditata sedemikian rupa sehingga selang itu rapi tertekuk pun rapi bukan tertekuk parah seperti ini ya sehingga aliran selang tidak lancar oke itu yang pasti seperti itu kita lanjutkan ke ini ke tabungnya oke kita lanjut ya ini diposongkan seperti ini untuk ngosongkan ya diposongkan sebelah sini sekat sebelah sini kita buka tutup kecil kita alirkan beri kecil kecil ini seperti ini bocor apa enggak kalau di mau turun berarti dia sudah tidak ada yang bentuk selanjutnya kita tata infusnya mulai yang merah sampai mentok ya selangnya sampai mentok oke terus yang kuning oke penataannya seperti ini ya rapi ya seperti ini ini kalau mau rapat lagi dikasih LTK lagi dikit aja ya dikit aja jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak nanti ketika kita butuhkan lagi akan cobek keninya dikit aja antara karet antara karet keny sama karet L di LTK dikit aja kita tunggu sampai kering dulu kita biarkan dulu kita biarkan dulu ya sambil nunggu kering kita taruh sini dulu kita tiga ininya ya penyebab lain ya terhambatnya tinta itu biasanya kejepit ketika keluar dari sini kalau model penataannya selangnya kesini kejepit ini ini kita pangkas bagai tempat keluarnya selang biasanya kejepit disini kalau selangnya kejepit akhirnya tidak bisa lancar tentanya ya karena selangnya kejepit oke dikorek ini supaya halus tidak kajam oke nah itu ini ya kalau saya ini juga saya pangkas karena bisa menjepit kertasnya jepit kertas jepit selangnya juga kalau penataan selang di guttrade kurang rapi oke ini juga saya pangkas sedikit ini seperti ini supaya kertasnya tidak terlalu tertekan apa selangnya selangnya ketika gerak ke sana tidak terlalu tertekan oke seperti ini terus kita tata ulang tata ulang ini kita kasih ini antan seperti ini kalau mau di sekrup juga bisa tapi kalau saya biasanya saya tembak akan insya Allah akan kuat terima kasih pinggir-pinggirnya juga biar kuat biar tidak lepas oke kita tunggu sampai kering kita data kartriknya sebelum dimasukkan di printer jangan lupa dibersihkan takutnya kesentuh tangan kita ada keriketnya kena tinta semua pengantar listrik ya keringat menempel disini bisa menempel ataupun tintanya bisa menempel pengantar listrik luar sini seperti ini terus kita sini seperti ini ya kita kasih lakban lakban segini ya supaya selang ini kejebit ini kuat ya kursi gini ini nah ini jangan terlalu kesini pas mepet ya kalau terlalu kesini nanti menghalangi ketika dia parkir membaca sensor paling ujung oke kita polkan kesana alat ini kita lapisi lakban biar tidak sobek kepanasan ya ketika belian tembak kalau mau di LTPO langsung juga tidak apa-apa dikasih lakban di LTPO bisa tapi jangan selangnya langsung LTPO atau LAMGIO nanti ketika dilepas sobek seperti ini selamat menikmati selamat menikmati hai 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 seperti ini kira-kira ini tinggal ditempel disini seperti ini nanti ini tertutup dia enggak ketekan casing ini ini selang disini enggak tetapkan casing Oke kita coba kita hidupin naik dengan lancar apa tidak kita ucupkan printernya pakai pengganti sensor panel kalau nanti pakai open head clean ya beberapa kali kalau naiknya cepat berarti normal tadi udah dia clean tapi enggak terekam udah naik ya naik dengan cepat berarti sudah rapat ya kalau dalam semalam eh katakan semalam ya terus berinter nggak oke besok paginya turun segini berarti ada yang belum rapat tapi kalau turunnya cuma segera segini itu wajar ya wajar turun segini tapi kalau turun sampai sini banyak berarti ada yang angin ada yang bocor tidak rapat infusannya kita tunggu proses head clean sampai selesai Mungkin iya ini sudah keluar semua ya Hai tes print Coba sip untuk ambar Nah ini penataan kita Selangnya Alurnya seperti ini Insya Allah gak nyantol Ya rapi aman Mantap ya Tinggal ini Ngerapiin Kita tempel disini Dilim tembak biar Tidak jatuh Jadi seperti itu caranya Ketika kita menangani Selang infus atau tinta yang Gampang turun Kemungkinan ini Karetnya sudah tidak stabil Atau karetnya Atau karetnya itu Pingget Pingget bahasa Inggris Indonesia nya apa Ini kan karet Kalau ketekan kan otomatis membekas Itu yang bikin Tidak Apa namanya Rapat Caranya merapatkan Kalau saya pakai LMG tadi Antara topi 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 Keni ini Sama Kepala katrid Terus Cek juga Ini Keni L nya Ujungnya Ini terlalu sempit Atau masih ada selaput plastik Bekas cetakan pabrik Yang Masih Ada Dikepres Pakai cutter Sedikit saja Atau ini Selang tertekuk disini Ini lubang ini Lubang selang ini Ada selaput plastiknya Atau terlalu kecil Atau Kepencet Kuncian ini Itu saja Tutorial kali ini Banyak video yang sudah saya buat Teman-teman punya masalah Apa Tinggal mencarinya Sudah ada sekitar 600 Lebih video tutorial Cara mencarinya Silahkan Baca Di kolom Deskripsi Video ini Itu ada cara Mencarinya Atau setelah video ini Ada Slit Cara mencari Video tutorial Saya dengan cepat Itu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol subscribe Untuk bisa mengikuti Video kami berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton